Mas Ilham, ini adalah debat keempat untuk Pilpres 2024 menjadi debat terakhir untuk Cawapres menunjukkan bagaimana visi-misi adu program evaluasi sebagai mantan ketua KPWRI terkait dengan debat yang sudah terselenggara, tiga debat yang sudah terselenggara. Ya, sebetulnya banyak kritik terhadap konsep atau format debat yang sekarang. Misalnya saja terkait dengan bagaimana panelis tidak bisa menyampaikan pertanyaannya gitu ya langsung dan kemudian bertanya lagi kepada para Cawapres dan Cawapres. Tetapi memang yang jadi pertanyaan adalah konsep ini sebetulnya sudah konsep lama. Dari tahun 2004 sampai sekarang konsepnya sama terus. Di masa saya juga demikian. Karena memang ada berbagai pertimbangan misalnya saja soal waktu dan kemudian juga soal iklan dan sebagainya. Kemudian juga ketika secara teknis kita sudah teknis kita bicara dengan pihak TV juga memang agak sulit untuk kemudian kita membuka ruang seperti yang diminta oleh publik. Tetapi at least karena saya lihat bahwa sekarang calon presiden dan calon wakil presidennya debatnya lumayan bagus. Sehingga faktor-faktor teknis tadi lumayan tertutupi. Dengan kemudian bagaimana masyarakat begitu sangat antusias terhadap proses debat ini. Nah, jadi itu. Kemudian kedua adalah dari panelis. Nah, saya agak mengkritik terkait dengan panelis saat ini yang terkait dengan soal lingkungan hidup. Kenapa tidak ada walhi di sini? Ya, padahal walhi warna lingkungan hidup ini selalu kita undang dalam beberapa kali debat terkait dengan isu-isu lingkungan hidup. Karena kan saat ini nanti ada kursan lingkungan hidup, agraria dan sebagainya. Nah, saya tidak tahu kenapa. Saya melihat juga ada salah satu dari NGO, Essential Service Reform. Itu saya juga belum pernah dengar. Tapi it's okay lah. Memang para panelisnya adalah bagian dari yang terkait dengan tema debat saat ini. Tetapi walhi tentu punya lebih banyak perspektif lingkungan. Karena mereka sudah lama ada di Indonesia dan concern dengan persoalan-persoalan lingkungan hidup. Nah, itu kritik saya. Karena memang walhi ini kan lumayan kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Misalnya saja terkait dengan food forest, terkait dengan bagaimana IKN dibangun dengan hutan yang tidak diperbaiki, apa-apa, dibelihara dengan baik dan sebagainya. Nah, itu. Nah, jadi saya kira memang teman-teman KPU tentu punya evaluasi terkait dengan pelaksanaan debat. Misalnya saya begini. Ketika debat capres pertama, itu kan tidak ada apa? Bimbar. Bimbar misalnya saja. Itu kan jadi perdebat. Akhirnya kemudian diadakan bimbar. Kemudian dibuat aturan ketika Gibran menyampaikan pertanyaan singkatan-singkatan. Nah, kemudian dievaluasi oleh KPU singkatan-singkatan tidak boleh lagi atau kemudian harus dijelaskan apa singkatan itu. Nah, ini kan bagian dari evaluasi dan saya kira ini baik. Dan bahkan juga dulu ketika ada isu tidak ada debat capres, kemudian kita banyak bicara, TV dan sebagainya, debat capres akhirnya ada dan tidak ditemani. Misalnya seperti itu. Jadi, saya kira seharusnya kemudian debat capres dan capres bisa lebih baik. Dan kritik saya adalah tinggal bagaimana kemudian menentukan panelis tidak hanya dari kampus-kampus yang, sorry to say nih, UGM sudah beberapa kali terus-terusan UGM misalnya saja. Kenapa tidak kemudian dari kampus-kampus yang di Indonesia Timur misalnya, yang punya concern dengan persoalan lingkungan misalnya saja seperti itu kan. Kemudian masyarakat adat. Ada tuh kan paling, kalau saya lihat di Timur itu banyak sekali ya, di NTT, di Papua dan sebagainya. Nah, harusnya saya kira akan lebih baik kalau kemudian panelis ini adalah orang-orang yang memang concern dan kemudian daerah-daerah yang kira-kira termarginalkan dengan isu-isu yang nanti malam akan dibahas oleh para capres. Soal panelis ya kritik Anda. Kemudian soal format ya, kalau kita bicara format, ini kan capres atau copres yang pertama kali menyampaikan visi misi ini ada di posisi tengah. Kalau yang malam nanti adalah Muhammad Iskandar, pertama akan menyampaikan visi misi. Nah, bagaimana melihat format ini, ini format baru kan Mas Elham sepertinya? Sebenarnya gini, ini adalah masukan biasanya dari tim ketika kita, jadi gini, kalau KPU itu kan ketika membuat debat, kita undang tim. Kita undang tim. Kira-kira ada masukan yang tidak melanggar peraturan KPU, yang tidak melanggar undang-undang, itu biasanya diakomodir. Mungkin terkait dengan, Mbak Eva lebih tahu, terkait dengan view di TV misalnya saja. Yang di tengah mungkin lebih menguntungkan, dianggap seperti itu oleh timnya gitu ya. Nah, kemudian masukan ini diterima mungkin oleh semua tim, oleh tim capres dan capres. Kemudian, itu yang kemudian dijalankan oleh KPU. Saya agak lupa di penduduk saya ketika itu, apakah seperti itu atau tidak, tetapi memang biasanya ini dimasukan dari tim capres dan capres selama tidak melanggar peraturan undang-undangan. Jadi, saya kira itu no problem, tapi memang jadi pertanyaan. Kok publik banyak bertanya ke saya, teman-teman saya juga tanya, kenapa sih begini? Saya kira ini karena gantian, ini disepakati bersama. Dan saya kira itu no problem ya, artinya bahwa kemudian tinggal bagaimana kemudian publik melihat bagaimana capres dan capresnya itu bisa menyampaikan visi dan misinya. Baik, menarik ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.